Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan berbicara mengenai gambar teknik Seperti yang kita ketahui, menggambar teknik sangat berpengaruh besar dalam merancang bangunan Ya, tanpa menggambar, bangunan yang sering kita lihat tidak akan pernah berdiri tegap di muka bumi ini Ya, kecuali bangunan piramida gitu, ya itulah ceritanya Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita action Kita akan memulai dari komponen gambar teknik Yang pertama, standar garis Dalam gambar teknik digunakan beberapa jenis garis Yang masing-masing mempunyai arti dan kegunaannya tersendiri Ada 5 jenis garis dalam gambar Yaitu yang pertama, garis gambar Jadi, garis ini digunakan untuk membuat batas dari bentuk satu benda dalam gambar Yang kedua, gambar bayangan Garis ini berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis setengah tebal dari garis biasa Garis ini digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak oleh mata Kita lanjut ke nomor 3 Garis titik strip Garis ini berupa strip, titik, strip, titik Dengan ketebalan garis setengah ketebalan dari garis biasa Jadi, garis ini digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar Yang keempat adalah garis ukuran Garis ini digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda atau ruang Kita lanjut ke garis yang nomor 5 Garis potong Garis ini berupa garis strip, titik, strip Jenis garis ini menurut tebalnya ada 3 macam Garis tebal, garis sedang, dan garis tipis Nah, jadi berikut saya tampilkan contoh garis potong dan keterangannya A sebagai tebal garis B sebagai jarak antara garis C sebagai ruang antar garis Dengan minimum 0,7 mm Oke, sekian dulu untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan Saya Jopin Bersinaga Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda Sekian dan terima kasih Goodbye Duh